hai 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 oke selesai balik lagi bersama gue Yuta eh hari ini gue main auto-chase lagi cuy ya seperti biasa eh eh dan ini di awal pertandingan seperti biasa gua cepetin ya kalau kalian mau lihat kumbu-kumbunya aja atau heronya apa bisa di-pause ya untuk di awal pertandingan 15 ronde pertama lebih tepat ya kan biasanya gue main lostrik 15 ronde gua ngapa-ngapain seperti itulah disini gue main barrier lagi ya seperti yang gue bilang kemarin mungkin konten gue akan ini-ini aja untuk beberapa hari kedepannya karena gue cuman bisa main ini-ini aja karena gue gue masih belajar ya seperti yang gue bilang ini gamenya tuh susah banget ya enggak sesuai itu sebenarnya cuman memang perlu dipelajarinya satu-satu gitu mungkin temen-temen ada yang orang jenius gitu yang bisa mempelajari langsung banyak gitu ya mungkin ya kalau gua maya manusia normal pada umumnya ya jadi gue cuman bisa belajarnya sedikit-sedikit Oke ini sudah Rode 16 ya Rode 16 nih misalnya gue udah mulai naik level cuy karena tambungannya udah 50 jadi gue naik level sampai biasanya ya biasanya itu 8 atau enggak 9 kalau terdesak sekali ya 8 gue udah ngerol tapi kalau misalkan masih bisa naik ke-9 gue naik ke-9 karena disini lebih santai itu ya Ritmo gamenya tuh lebih kalem lebih lambat jadi lu darah di bawah 50 itu itu masih bisa naik cuy jadi lu boleh panik kalau darah lu tuh udah di bawah 20-20 ya udah 20 jadi kalau masih 40 30 itu masih masih oke lah masih bisa masih panjang kalau masih sekitar 34 match 3-5 match itu baru masih masih bisa jadi ayah selambat itu atau bisa dibilang lebih sesantai itu gitu jadi nggak perlu terlalu panik gitu ya kalau darahnya udah tipis ya kalau HP kalian udah tipis nggak perlu panik jadi ini gua santai sini strategi yang pakai disini sebenarnya nggak lostrik juga ini semi lostrik sebenarnya ciri khas jadi strategi juga di cestras disini kecari bidang tiga sih Kev klan ini ya yang sampai kapak ini ini kalau di cestras Bangar nih skillnya mirip Bangar season season 1 karena kebetulan dia keluar terus sih tadinya gua mau main bis kan gua tadi ke main bis itu menang sekali ya karena di eh kalau bis itu kan mainnya sama Druid ya biasanya jadi bisa summon-summon ya macam summoner lah bisa summon-summon banyak gitu kayak bis jaman dulu di cestras lah jadi nge-damage musuh bisa banyak gitu bisa cepet menang atau kalahnya gitu tapi buat menang sekali sisanya enam kali atau lima kali kalah main bis esor empat kali kalah menang sekali lima kali match kalah aja menang banget sekali di awal doang dan itu gua rekam tapi ternyata waktu ronde-ronde akhirnya nge-crash videonya jadi gua hapus gua coba rekaman untuk bis lagi dan enggak dapet-dapet Oke jadi ya udah gua menyerah jadi gua ambil yang menang aja gitu gua ambil yang bisa menang aja untuk tutorialnya masih gua susun sabar ya sabar sabar paling lambat ya besok lah besok senen harusnya udah gua harusnya semoga ada gua belakang ada sini gua pakai empat bis dulu ya walaupun sebenarnya disini gua bingung antara mau main empat bis warlock war 6 barior atau enggak full warior 9 barior gitu karena disini enggak ada sakaraka cuy kalau nanti jaga-jaga kalau ada yang main sorcery gitu ya cuman ada kalau dapet Scarlet Lancer ke ambil ini ambil barior gitu karena peringkat tahu ya legend itu kan nyarinya enggak susah itu ya lu harus event 9 udah bisa dapet 8 bahkan 8 udah bisa dapet di jangka satu persen cuman biasanya lebih banyak keluar di sepuluh cuy di sembilan tuh keluar tapi acak banget dan jarang kalau sepuluh tuh bisa udah pasti dapet walaupun cuman bintang satu pasti dapet kalau kecuali kalau lu orang terapes ya lalu apes banget gitu ya itu katanya gendang dua gue sudah paham ya dengan game ini ya cuma tinggal ngapalin aja ngapalin hero sama item cuma tinggal itu ya nggak semuanya gua udah udah ngerti mainnya ya cuman beberapa yang basic aja bumbu basic aja udah paham e-demon demon tuh agak susah kalau kalian pemain jatuh kata akhir-akhir ya kalau kalian main jatuh di sempat ke atas itu demon tuh demon tuh beda sama tapi kalau kalian pemain jatuh di season awal demon itu sama kayak jatuh di season awal dulu tuh demon pun user ya kalau dulu kalau sekarang kalau disini tuh pun user tuh ini siapa namanya wizard-wizard wizard-wizard itu penuh serius jasat zaman zaman dulu ya zaman dulu dan disini gua pakai hero Scarlett 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 Scarlet Lancer ya tombak menakutkan Indonesia nya Scarlet Lancer ya Scarlet Lancer ya itulah bahasa Inggris gua pronounce gua agak buruk tapi sokelah nah gua pakai Legend ya Legend Warrior yang pakai tombak itu cuy yang dia Glacier nah ini dia tuh Warrior terkuat sebenarnya ya ya kalau itemnya tepat ya di sini gua itemnya udah gua build ke arah itemnya si Scarlet Lancer ini ya Scarlet Lancer ya jadi udah fokus ke arah itu item gua cuy jadi ya bisa dibilang hoki-hoki-an juga sih misalkan kalau nanti nggak dapet herunya itu ya nggak tahu deh kok hiternya pakai apa gitu karena item DMG untuk Scarlet Lancer ini yaitu nggak bisa dipakai ke hero lainnya bisa lu pasang hero lain tapi nggak cocok gitu kalau kalau main 9 Barrier ya kecuali kalau cuma main 6 Barrier mungkin ya terus nanti pakainya DMG gilernya mungkin pakai si demon itu ya sih kecowak itu itu bisa atau nggak kita pakai hitri yang jarak jauh lah cavalier misalkan atau Dragon itu yang jarak jauh serangannya pokoknya itu bisa karena hitam hit-hitnya si Scarlet Lancer itu hitam jarak jauh ya khususnya hitam utamanya core itemnya itu yang split attack itu yaitu khusus untuk jadi jarak jauh aja yang eh attack yang bisa jadi dua gitu kalau kalau level dua itemnya itu bisa basic attack yang bisa jadi dua kalau level tiga bisa katanya jadi tiga nah itu item utamanya tuh itu tuh item utamanya itu sisanya pakai critical lifestyle terus review swan gitu-gitulah full di full aja pokoknya di full ini tematek terus kalau gua biasanya pakai dua item defense ya satunya item yang itu yang jubah itu ya jubah apa di jubah bayangan atau apa di jubah itu pokoknya yang jubah yang ngurangi dmx 10% terus yang satunya tuh biasanya yang itu yang memper apa meningkatkan efek regen 10% yang gambarnya kayak cawan itu lebih ya kayak gilas itu kayak cawan bulu gambarnya habis ini waduh item divan itu terus satu core itemnya yang itu yang split speed attack itu sisanya biasanya gua pakai gratis bond lifestyle eh sama speed attack udah itu aja biasanya yang core itemnya itu cuy yang nggak bisa dipasang ke hero lain karena itu cuma bisa dipasang ke hero jarak jauh sedangkan ke warrior itu hidup jarak dekat semua tuh hidup jarak dekat semua gitu terkadang lo kasih kumbu kira ya kumbu kira untuk item itu apa namanya itu ya kayak cakar itu itemnya yang ada life stealnya eh bukan gak adalah sejap nambah darah kalau dapet itemnya bisanya tapi kalau nggak dapet gitu ya 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 sudah karena semua item kira itu berlaku untuk hero jarak dekat ya jadi efeknya itu cuman aktif kalau hero jarak dekat kita mati itu sedangkan barior ini hero jarak dekat semua cuy kalau main 9 barior khususnya yang delapan jarak dekat skaret lancernya jauh ya kalau dikasih item kasih kumbu kira ya item kira itu terus jadi oke banget Hai ada disini item gua lumayan yang gak acak juga sih sebenarnya tembak gua build item untuk si siapa namanya ini si 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 solripper juga ya gak sih dapet item abiliti dmx ya abiliti dmx jadi ap kita segera api dapet item api abilitu dmx jadi juga mungkin gua pakai si ini mungkin si solripper untuk hero ke-10 kan masih tapi kalau sebelumnya masih satu ya jadi udah ke-10 nya nanti masih atap kok salah sih selamanya magic Sorry hero wajibnya kalau main 9 barios itu ya kalau bisa sih kalau ada skaret lancer ya kelet-kelet lancer tuh wajib sebenarnya kalau mau menang pakai 90 dan harus dikasih hard carry ya si skaret lancernya kalau main bariore terus yang legend satunya Bang bariore legend main yang demon itu itu sebenarnya bagus tapi enggak terlalu berpengaruh kalau di bari artis dia lebih berpengaruh kalau lu main demon jadi kalau main bariore tuh agak kurang untuk kalau pakai itu itu bisa lebih bagus kalau teman-teman main demon itu kalau untuk hero itu ya bariore yang menjadinya keris itu yang di video gua yang lalu ya kalau di full warior itu better skaret startlancernya sudah oke banget kalau disuruh jadi startlancernya di full item dah best kenapa gua pakai item grafius one ya gue soal pakai item grafius one grafius one itu hitam anti lifesteal ya teman-teman ya karena gua pernah kalah sama kuda keparat yang lifesteal nya kenceng banget itu ya harganya harganya tiga nah dapat startlancernya kenapa gua gini aja kenapa saya jual kau lupa kalau warir gua masih masih delapan ya gua gitu tadi udah 9 jadinya ya seperti ini saya tari cawan yang tengah tadi ya yang gua ambilnya yang hitamnya jadinya cawan itu ada yang main insectoid Cina ini dia ternyata ini tuh ultinya si nebula ya ya buletin itu ternyata ada yang main insectoid loh kubu greater sama insectoid tuh gua kira kubu-kubu fun gitu aja sih ternyata di tier segini rukis sih gua masih rukis sih ada yang main loh kubu insectoid sama kubu apa peter itu ternyata ada yang main gitu nggak nggak habis pikir aja ada oke saatnya memindah item ke Skyred Lancer ya untuk formasinya warrior udah taruh tengah depan semua aja udah cukup hehehe nggak saya bingung-bingung tadi sini gua ada speed attack ya khususnya ya elektronya belum jadi saya selesai nih tak dapat stak dari skillnya sih untuk kita tekniknya ya nggak perlu dikasih kita teknik udah kenceng dia tapi ya biar tambah makin kenceng lagi speed attacknya di luasius nggak berguna Zeus di sini menurut gua kurang pedes sih masih pedesan Zeusnya jc sras kultinya sama-sama persis tapi kurang pedes menurut gua nggak tahu kalau di kombo 9 magi mungkin bisa saya pedes banget mungkin next time gue coba bikin kombo 9 magi deh 9 saucer batu kecil yang tiga lagi bisa gue ganti batu kalau mau diganti kayaknya enggak segera setiap lumayan agar terdapat juga sudah itu ujain kop Alors gue juga tepi langitnya hormat muna-nya segera ini ketemu insectoid lagi tadi ya tidak ada sendennya ilmiah sering ada dengan panggat terangkut selama ini bisa dapat panda쪽에 yang dua tuh gimana caranya which Padahal gak main 4 panda Atau 4 panda dulu transisi ke assassin gitu ya Abis itu dijual-jual gitu ya Kayaknya gitu sih ya Itemnya sendiri gue belum terlalu hafal efeknya ya Gue cuman beberapa hafal beberapa item aja Setengah mungkin gue udah hafal efeknya Nanti gue bikin tutorial bertahap aja dulu Kayaknya tutorialnya untuk pertama tutorial Nanti untuk penjelasan dasar aja Untuk baru temen-temen yang baru main sih Dasar itu kayak carry support Apalagi tadi tuh ada durability atau apa gitu Ada tag-tagnya lah pokoknya ada role hero-nya sih Penting itu terutama carry sih Carry itu yang paling penting sih Support juga penting sih Kalau gak tau cara pake Hero support sih juga Sama aja sih Salah lah Sama apa ya Raider loh Cavalier keparas aja Mati lagi dong Cavaliernya bitang 3 Anjir Dua tadi bintang 3 Anjir Masyarakat lancer gue Sudah 30 Dapat hitam tambahan Kalau langsung dapet hitamnya Si syarat lancer sih udah oke banget Tapi kalau enggak ya Gak apa-apa lah Ambil yang butuh aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Enggak ya Enggak tau ya Gak tau ya Kalau disini deh Gue tuh mesti agak kurang paham Sekarang gunain nebula Kalau disini Kalau di casas kan nebula berguna banget Kalau disini Gak terlalu berguna Disini namanya Dark spirit ya Gak tau deh gue Karena gue ngerasain Damagenya Cocok dikasih ke hero jarak cekat Yang punya divan tinggi Cocok atau enggak carry Nah itu loh kuda itu Siapa tuh namanya tadi Dapat kuda legend Nah kuda legendnya Sebenernya bagus banget Gak tau mau membuat Semang gue pake apa Gak berguna di gue Dapat batu lagi Venomenser Venomenser Gue gak ada item kira Tidak perlu Gue tuh Kalau build item kira Itu ya Carry gue pasti gak Sejatuhnya gak janji full item Pasti Atau gak gak dapet Atau gak bidang 2 Jadi gue Sering kali Build item kira Di awal gitu Itu malah item Yang pengubah Apa Level upnya Itu gak dapet gitu Level up ke item kira Jadi malah jadi Useless itemnya Makanya gue gak Sengaja gak build Item kira ya Disini termasuk sengit ya cuy Kenapa gue bilang sengit Ronde 30 masih ada Segitu banyak orang Baru 2 yang kalah Masih berapa tuh 6 orang Ronde 30 Bayangin kalau videonya Ini yang 15 Ronde pertama Gak gua Gak gua cepetin Cepetin Jadi 1 menit Ini udah 40 menit Lebih Gitu Gak cepetin aja Masih 20 menitan ya Videonya Tapi buat kalian yang Untuk menemani berbuka Apa Ngambil duit kuasa Ya gak apa-apa ya Gue yakin Sambil nontonin Dengerin oce Dengerin ocean gua Sambil nunggu buka Oke oke aja Dengerin ocean gua Insek toit Ya gak pake cuy card sih ya Harusnya pake cuy card Perlin cek toit Lebih enak sih Tapi gak itu aja Ke opi sih Hypernya sih ini ya Si assassin Insek ini ya Mata jadi badar gua tuh Yang bilang tiga tuh Opi cuy Dia ada item kapak tuh Tuh kapak tuh Tuh Bangar ini cuy Kalau di chest last Karena itemnya bagus Jadi dia menang Padahal itu bukan Hyper gua Hyper gua Isi skyrocket lancer Bener Ngecek musuhnya Apa aja Wah cuman mau liat Yang insectoid Tadi si baba Ya insectoid Ya dia pakenya Assassin Gak sih dia pake kira Jadi pembukiran 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 Dia cari fenomen Ser mungkin Dia kalau 10 Mungkin bagus Ini pembukiran Mungkin Mungkin Yang ada Dia Tidak 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 pada lainnya gatau gua full item apa enggak tapi yang jelas hidup gua itemnya cuman ada tiga kalau ada lah tapi tembiar tiganya satu-satu kapak-kapak itu kapak yang muter-muter itu nah itu item cuy item tier tiga itu item level tiga dari armor sama orop kristal menang gua jalan Hai itemnya sorry itemnya cuman satu ding itemnya cuman satu semenang ya karena itemnya itu bagus sih kalau dikasih ke Hero yang defendnya tinggi apalagi warrior warrior kan hitam hero defendnya tang tiga lagi ya walaupun lokasi ke Hero yang lain bagus juga sih kayak Rider misalkan gitu pokoknya hero yang tebel lagi yang tebel gitu kumpulnya yang tebel gitu kalau dikasih keirohnya jarak jauh yang paling enggak bagus gitu nah ini item gratis one gue disini enggak niat pakai Kiras sih keknya pakai si ini aja sih itu siapa tuh namanya tuh solriper ya biar yang hidunya-hidunya soalnya gede banget ini kayak miswartun sih jadi nggak usah kalau pakai barok pakai ini aja udah cukup buat nge-cover barriernya karena gua 9-barriernya gua enggak enggak ada regionnya regionnya huuuh monyet kampret tebel banget monyetnya anjir bintang dua lho padahal dia full item kayaknya dikasih hat-hat carrynya antara monyet sama si itu sih itu yang roket-roket kayak gitu loh yang Rider itu Rider kodok tuh eh udah pasti menang sih bari yang terkuat cok skaret lancer tapi belum bintang dua sih gua belum menjamin kemenangan sih kalau udah bidang dua sih udah pasti menang sih tapi gua pede sih karena gua main warrior pertama kedua gua ada bidang tiga ada dua walaupun tujuan hero murah sih si batu itu kalau dicek siapa ya cuy ya kayaknya enggak adanya enggak ada batu deh ya skillnya mirip itu enggak ada deh sebenarnya di sini tuh barrier tuh ada bersekernya jadi bersekertu ada namanya bersekertu di gua lihat di galer itu ada tapi dia belum rilis tuh belum ada ininya biografi nya atau segerisnya ya kayaknya belum rilis tuh tapi kok udah ada heronya gitu dan Guto nih juga ada namanya siapa tuh nah ini dapat item cornya skaret lancer udah oke banget sama item mana buat si di solriper biar hidupnya makin kenceng ya karet lancer bis oke karet lancer karet lancer good tinggal satu lagi atau lebih gini dapat hai 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 insek lightnya lumayan juga itu dia cuman 9 lo bisa top 3 hai 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 si kasih bisnis itu kayaknya dapat telor dong Hai ketika lancer tanggung 2 oke udah pasti menang sih ini udah nggak mungkin kalah ya gue ambil yang batu akik ini Cepak cincin apa ini biar 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 bisa ngilang ke monyet oke gua targetin monyetnya dia tuh bukongnya biar satu lawan satu lawan skaret lancer dia tuh dia pojok kiri atas tuh monyet lawan skaret lancer tuh agi-agian bukan dia tapi gua yakin menang skaret lancer juga selain tempatnya dia atau biar tiga ada satu kornya itu kan menang udah menang ini kalau tak gitu udah nonton ya jangan lupa untuk subscribe like dan komen yang pasti sih Oke thank you dan sia dan sampai jumpa di video selanjutnya